Halo semuanya, seneng banget ya kali ini kita ketemu lagi nih di video baru aku Buat yang baru nonton, salam kenal, perkenalkan aku Amalia, properti konsultan dari Rewaid Sumarekon, Bekasi Di channel youtube ini, aku akan banyak nih ngebahas seputar properti dan arsitektur Jadi buat kamu yang tertarik, ditonton aja videonya sampe abis Dan jangan lupa nih dikasih like, komen, subscribe, dan jangan lupa dinyalain lonceng notifikasinya Supaya kamu gak ketinggalan update-update properti Kali ini kita mau ngebahas seputar layout dari Viola Residence Buat yang belum tau, Viola Residence ini adalah kluster ketiga yang di launching oleh Sumarekon Kronggadi Sebenernya aku juga udah pernah ngebuat video review show unit dari kedua show unit yang tersedia nih Untuk review show unitnya nanti aku sertakan aja link videonya di description box ya Untuk merefresh kembali, Viola Residence ini memiliki 4 tipe nih Yaitu 5 x 11, 6 x 11, 7 x 13, dan 8 x 13 Dan di masing-masing unit yang nanti kamu beli Kamu bisa pilih nih antara 2 lantai atau 3 lantai Untuk perbedaan layout, denah, dan lain-lainnya Nanti boleh ditonton aja video ini sampe abis Dan nanti aku juga akan memberikan rangkuman spesifikasi Jadi nanti kamu bisa tinggal screenshot aja Dan bisa dijadikan juga nih bahan diskusi sama keluarga kamu Selain itu, di video ini aku juga akan bahas seputar simulasi pembayaran Oke, kita lanjut aja langsung ke videonya yuk Sebelum masuk ke pembahasan layout Kita bahas sedikit dulu ya untuk Sumarekon Kronggading Sumarekon Kronggading adalah kota mandiri ke-8 Dari Sumarekon Group Yang berdiri di atas lahan sebesar 437 hektare Dan karena Sumarekon Kronggading ini masih baru banget Artinya dari segi harga Ini masih perdana banget nih Jadi buat kamu yang emang pengen investasi Atau emang pengen tinggal Untuk mengikuti perkembangan dari kota mandiri ini Kamu bisa banget nih jadikan opsi Sumarekon Kronggading Salah satu fasilitas yang udah terbangun di Sumarekon Kronggading ini ada Food Village Udah ada Symetric Coffee, Excelsior, Solaria, Sairamen, Cibiu Cresto, dan lain-lainnya Buat kamu yang punya brand F&B Terlebih lagi yang emang udah buka nih di Kelapa Gading Kamu boleh banget WhatsApp aku di nomor yang tertera di layar Nah untuk dari segi akses Saat ini memang masih di bagian pintu selatannya aja nih teman-teman Pintu selatannya ini ada di bagian sini ya Nanti untuk menuju ke sini Kamu bisa melewati Jalan Raya Bekasi Yang sebelumnya kamu keluar di pintu tol Cakumbara Nah untuk yang pintu utaranya ini adalah future development nih Nanti pintu utaranya juga udah deket banget ya sama pintu tol Termajaya Jadi kalau kamu emang mobilisasinya sering banget ya ke daerah Jakal Utara Seperti Tanjung Priuk, Encol, atau PIK Atau bahkan kamu sering banget ya jalan-jalan nih menuju ke bandara Kamu bisa banget nih jadikan Sumarekon Kronggading ini opsi untuk kamu tinggal Karena dari segi akses tolnya aja nih udah enak banget ya Nah saat ini memang baru ada tiga aja nih Cluster yang sudah di launching Karena baru tiga Jadi kamu harus banget beli sekarang Karena dari segi harga ini juga udah masih perdana nih teman-teman Kalau kamu bisa lihat Di master plan ini udah kelihatan ya Bagian sini adalah Area komersial atau area mallnya nih teman-teman Jadi kalau kamu nanti beli Viola Ini tuh kamu udah bisa mendapatkan akses sendiri nih Untuk menuju ke mallnya Dan kalau dilihat juga udah deket banget ya sama area mallnya Untuk yang area food village tadi posisinya ada di bagian sini nih Nah berarti dari Viola juga ini posisinya udah deket banget ya Sama area komersil yang ada di Sumarekon Kronggading Selain Viola yang udah duluan di launching Yaitu ada Jasmia Residence dan Regia Residence Nanti dia posisinya samping-sampingan nih teman-teman Nah ini Jasmia ya Dan ini Regia Nah kalau bisa dilihat Wah ini ada area danau nih teman-teman Nah Jasmia ini memang dia specialty-nya ada yang view danau Nah untuk yang view danau ini Kamu bisa whatsapp aja ya langsung di nomor yang tertera di layar Karena unitnya nih udah dibuka nih teman-teman Dan sebelumnya aku juga udah pernah bahas tentang layout dari Jasmia Residence Nanti untuk linknya dan untuk review show unitnya juga kamu bisa tonton aja ya Nanti linknya aku masukkan nih di description box Jangan sampai ketinggalan nih teman-teman Karena view danau-nya hanya tersisa sedikit banget Ini adalah unit langka ya teman-teman Karena nggak semua unit dari Jasmia ini bisa dapet view danau Gambar ini digambarkan main gate atau pintu masuk utama dari Viola Residence Di Viola ini sudah disediakan clubhouse Nah clubhouse-nya ini kurang lebih gambarannya seperti ini ya teman-teman ya Nah cantik banget ya Kalau dari desainnya ini kurang lebih udah mirip-mirip banget sama clubhouse di Bali ya Nah clubhouse-nya nanti sudah disediakan Kolam renang Teman bermain anak Ruang multifungsi Dan taman komunal Kita lihat ya untuk gambaran dari dalam clubhouse-nya Nah ini ada kolam renang ya teman-teman ya kelihatan banget Dan di sebelah sana itu kelihatan nih udah ada prosotan Artinya adalah bagian sana taman bermain anak Dan disini udah ada juga ya Ruang multifungsi Nah ruang multifungsi ini nanti kamu bisa banget nih jadikan untuk venue acara Seperti ulang tahun atau arisan Jadi gak usah lagi nih Ini bingung-bingung cari venue di luar Next kita lihat ya untuk suasana lingkungan dari dalam kluster vial residence-nya Nah kalau bisa dilihat ya untuk ROW jalan di vial ini berkisar di 9 sampai 10 meter Jadi udah lebar banget nih teman-teman Bayangin aja kalau ini 9 meter Artinya bisa muat 3 mobil ya Karena anggap aja satu mobilnya ini sekitar 2,5 sampai 3 meter Untuk dari lantai satunya floor to ceiling-nya kurang lebih ada di 2,9 Sedangkan lantai 2-nya di 3 meter Dan lantai attic-nya nih teman-teman Udah tinggi banget ya karena udah di 4,3 meter Dan attic-nya ini kalau bisa dilihat Ada desain indoor dan ada desain outdoor-nya Nah ini adalah salah satu ciri khas juga ya Kalau nanti kamu membeli unit attic Sebelum kita bahas tipe 5x11 Aku mau kasih tau dulu nih perbedaan dari fasad tipe 3 lantai dan 2 lantai Untuk yang 3 lantai ini nanti kamu udah mendapatkan 1 balkon disini Jadi nanti kalau kamu lihat di fasadnya itu ada yang bolong-bolong Itu artinya dia tipe 3 lantai Sedangkan untuk yang tipe 2 lantai atau deluxe premium Ini tidak mendapatkan balkon nih teman-teman Dari segi material dan fasad dari eksteriornya juga kurang lebih sama ya Dia menggunakan roaster dan juga menggunakan banyak aksen kayu nih Seperti kayak gini Kalau dilihat dari fasad ini jendelanya juga udah besar-besar banget nih teman-teman Nah kalau kamu mau lihat nanti pencahayaannya kurang lebih kayak gimana Bisa ditonton aja di video review dari show unitnya Oke kita langsung ya untuk ngebahas tipe yang 5x11nya Kita mulai di tipe deluxe dan premium dulu Nah karena deluxe dan premium ini berarti artinya memiliki 2 lantai Untuk lebar 5 ini semua tipenya ini memiliki 1 carport aja nih Untuk perbedaan dari tipe deluxe dan premium 5x11 ini ada perbedaan di jumlah kamar tidurnya nih teman-teman Bisa dilihat ya Dan untuk luas bangunannya juga beda Karena tadi kan nambah kamar ya jadi otomatis nambah luas bangunannya Nah untuk layoutnya bisa dilihat Untuk yang tipe deluxe ini dia keunggulannya memiliki taman yang besar banget Tapi untuk area dapurnya di premium ini bisa dibilang lebih enak nih Jadi dia lebih luas juga ya Di bawah ini juga sama-sama udah disediakan area powder room Untuk lantai 2 juga layout kamarnya ini kurang lebih sama ya Tapi kalau bisa dilihat Ini untuk yang deluxe ini lebar dari kamar tidurnya Ini hanya 2 meter Sedangkan kalau yang premium dia lebih besar ya Ada di 2,4 meter Nah untuk yang premium ini Tadi karena nambah 1 kamar Posisinya ada di sebelah sini di belakang Nanti yang deluxe ini karena nggak ada kamar ya Jadi dia kosong atau void gitu teman-teman Sama-sama juga ya Punya kamar mandi di bagian atas Nanti kamar mandinya ini sifatnya sharing Oke kita lanjut ya untuk yang premium etiknya Ini nanti sama-sama memiliki 3 lantai Karena kata kuncinya lagi-lagi ada di bagian etik sini Pokoknya nanti kalau ada kata-kata etik itu artinya adalah 3 lantai Karena lantainya ini adalah lantai etik nih teman-teman Nanti untuk dari segi layoutnya ini sama nih teman-teman Hanya perbedaan di bagian atasnya aja Ini yang optional with toilet Dia ada toilet atau powder room di bagian sini Di bagian belakang sini Tapi kalau untuk yang non-toilet ya Nanti dia kosong aja nih teman-teman Jadi kayak area void aja Jadi balik lagi nih ke kebutuhan kamu Kalau kamu emang pengennya di bagian atas ini ada area toilet Kamu bisa pilih yang with toilet Tapi kalau kamu nggak terlalu perlu Ya udah kamu nggak perlu juga pilih yang with toilet Tapi nanti dari segi harga itu kurang lebih mirip-mirip Nanti kamu tinggal whatsapp aja ya Aku kasih tau nih untuk perbedaan harganya itu berapa Kita lanjut ya untuk yang tipe 6x11 Ini perbedaannya juga sama ya Ada di jumlah kamar Yang akhirnya membuat luas bangunannya ini juga jadi beda Untuk dari layout ini dia sebenernya mirip nih Sama yang tipe lebar 5 Untuk yang deluxe ini juga di belakangnya Udah ada area taman yang luas banget Tapi untuk area kitchennya dia udah bisa di dalam nih Tadi kan untuk yang 5x11 di luar ya Untuk yang premium kitchennya juga udah disini nih Sama kayak yang di 5x11 Sama juga ya udah ada powder room Dan area livingnya juga ini udah open space nih Jadi udah nyatu sama area diningnya Karena dia lebar 6 berarti dia memiliki dimensi yang lebih luas Daripada yang lebar 5 Untuk posisi kamar di lantai 2nya juga mirip ya Ini dimensinya sama nih sama-sama 2,4 Untuk kamar mandinya juga masih sama-sama sharing ya Untuk yang deluxe kamu juga nanti udah mendapatkan area void disini Sedangkan untuk yang premium kamu ada tambahan 1 kamar Ini kamu bisa lihat ya dia udah ada yang 2 carport nih temen-temen Sedangkan yang deluxe ini masih 1 Tapi dari segi harga itu beda ya temen-temen ya Nanti tinggal whatsapp aja aku di nomor yang tertera di layar Nanti tinggal kita compare aja nih untuk dari segi harga dan cicilannya Next kita bahas untuk yang tipe premium etiknya Untuk yang premium etik dan premium etik with toilet Layoutnya ini dia mirip banget sama yang premium tadi nih temen-temen Tapi karena dia ada tambahan bagian etik atau lantai 3 Luas bangunannya dia lebih besar nih Dan jumlah kamar mandinya juga nambah ya Karena untuk yang with toilet nanti dia ada tambahan toilet di bagian sini Tapi untuk yang non-toilet nanti disini hanya bagian dak aja Untuk yang bagian daknya ini nanti kamu bisa jadikan area service Untuk yang 7x13 ini nanti show unitnya belum ada nih Tapi kalau kamu mau lihat gambaran dari ruangannya kayak gimana Nanti kamu bisa lihat di show unit yang 8x13 Semua modelnya udah dikasih 2 carport nih temen-temen Tapi untuk jumlah kamar tidurnya memang ada perbedaan ya Kamar mandinya juga nih temen-temen Otomatis karena udah ada perbedaan jumlah kamar mandi dan kamar tidur Artinya luas bangunannya juga udah beda ya Meskipun mereka ini sama-sama 2 lantai Nah sekarang kita lihat ya untuk layoutnya Kalau kamu beli yang tipe deluxe Ini kamu bisa mendapatkan satu area taman yang besar banget nih temen-temen Ini kalau bisa dilihat lebarnya 3,3 ya Aku zoom coba Nah ini untuk lebar dari tamannya udah 3,3 dan panjangnya udah 7 Karena lebarnya 7 ya Sedangkan untuk yang tipe premium Nanti bagian sini dikasih untuk area asisnya rumah tangga Jadi kalau kamu emang gak punya asisnya rumah tangga Bisa banget nih pilih yang tipe deluxe Tapi kalau kamu punya asisnya rumah tangga Baiknya pilihnya yang premium aja temen-temen Karena bagian ARTnya ini Sudah dilengkapi juga sama kitchen basah Atau dapur basah Lantai satunya juga sama ya Udah disediakan satu kamar mandi Dan satu kamar tidur Area livingnya juga open space ya Udah ada satu kamar mandi di kamar tidur utama Dan satu kamar mandi lagi di luar ya Atau bisa dijadikan sharing nih Posisi dari kamar tidur anaknya juga sama Dan bedanya ini nih temen-temen Untuk yang deluxe nanti dia void aja nih Tapi untuk yang premium Karena tadi ada jumlah penambahan kamar lebih ya Jadi kamu bisa mendapatkan Satu kamar tidur disini Oke lanjut ya untuk ke tipe premium attic Untuk atticnya ini udah punya dua balkon ya temen-temen ya Masih sama juga ya nanti untuk yang with toilet Kamu bisa mendapatkan satu toilet di bagian belakangnya Sedangkan untuk yang non toilet nanti hanya dark aja Di depan kita ini udah ada layout dari tipe deluxe dan premium 8x13 Kamar tidurnya ada perbedaannya Yang premium ini lebih banyak Maka dari itu luas bangunannya juga premium lebih besar nih Oke kita lihat langsung ya untuk layoutnya Kalau aku lihat disini sebenarnya kurang lebih mirip ya Tapi hanya ada satu perbedaan nih temen-temen Untuk lantai dua di tipe deluxe Nanti ini hanya atap aja nih Tapi untuk yang lantai duanya Kamu dikasih satu kamar tidur tambahan Untuk posisi layoutnya juga sama ya kurang lebih ya Dari kamar tidur utama juga disini Sama Kamar mandinya juga sama Kamar anaknya juga sama nih temen-temen Enaknya lebar 8x13 ini Nanti kamu bisa mendapatkan luasan yang udah luas banget Baunya juga sama Untuk area RTnya udah disediakan nih Dan udah ada juga nih sama kamar mandinya ya Kamar di bagian bawahnya juga sama Akhirnya kita udah ada di model terakhir dari tipe 8x13 Luas bangunannya ini juga udah luas banget ya Untuk yang with toilet dan non toilet Aku ingetin lagi perbedaannya tuh hanya ada di bagian toilet aja Oke kita lanjut ya untuk ke simulasi pembayaran Viola Residence ini memberikan kamu cara bayar yang fleksibel Nanti kamu diberikan 5 opsi Dan untuk dari harganya ini ada perbedaan Jadi buat kamu yang udah tertarik sama unitnya Bisa langsung whatsapp aja di nomor yang tertera di layar Nanti aku juga bisa nih buatkan temen-temen simulasi Seperti yang nanti aku tunjukkan kayak gini Untuk saat ini kita bahas dulu ya Untuk tipe GC29 Dia ini adalah 5x11 bandan yang modelnya deluxe Harga cash keras dan KPR saat ini masih sama Setelah nanti kamu sudah oke dengan unitnya Kamu bisa langsung membuking atau membayarkan uang tanda jadi Senilai 15 juta rupiah Nah ini artinya kamu sudah membuking Atau mengunci unit yang kamu sudah pilih Di 2 minggu ke depan Kamu bisa langsung membayarkan DP1 Senilai 35% Yang sudah dikurangi dengan uang tanda jadi Yang sudah kamu bayarkan tadi di awal Untuk DP2 nya yaitu senilai 35% Bisa langsung kamu bayarkan nih di hari ke 30 Pelunasannya nanti sisa 30% Bisa langsung kamu bayarkan di hari ke 45 Kita lanjut ke cara bayar KPR Aku udah mention ya untuknya harga KPR ini Masih sama dengan harga cash keras Jadi masih di harga 1 miliar 61 jutaan Masih sama juga nanti di hari pertama Kamu bisa langsung membuking dengan uang tanda jadi Senilai 15 juta rupiah Setelah itu di hari ke 15 Kamu juga udah bisa nih langsung bayarkan DP10% nya Yang juga sudah dikurangi dengan uang tanda jadi Nah nanti di hari ke 45 langsung dirunasi oleh bank Sebesar 90% nya Berarti ini nanti kamu jadikan sebagai pelafon pinjaman Cara bayar ketiga yaitu kamu bisa Mencicil bertahap selama 12 kali Atau 12 bulan nih teman-teman Nah untuk yang harga bertahap ini Dia sudah naik nih dari harga yang cash Dia ada di 1,1 miliaran Masih sama juga ya nanti kamu membuking Di 15 juta rupiah hari pertama Setelah itu di hari ke 15 dan seterusnya di setiap bulan Nanti kamu bisa langsung membayarkan cicilannya nih Selain bertahap 12 kali Masih ada nih yang bertahapnya 24 kali Alias kamu bisa mencicil selama 2 tahun nih teman-teman Untuk harganya ini dia ada di 1,1 miliaran Sama juga prosesnya nanti kamu memberikan uang tanda jadi Sebagai booking fee sebesar 15 juta rupiah Setelah itu di hari ke 15 dan seterusnya Sampai bulan ke 24 Kamu bisa langsung mencicil per bulannya nih teman-teman Jadi buat kamu yang emang gak mau KPR Bisa banget nih dicicil bertahap ke Sumarekon Dan untuk yang bertahap ini gak dikenakan bunga nih teman-teman Oke ini adalah cara bayar yang terakhir Cara bayar ini adalah DP 5% Cicil 6 kali plus subsidi 5% Kamu hanya membayarkan DP sebesar 5% aja Sedangkan nanti 5% nya lagi akan dibayarkan oleh Sumarekon nih teman-teman Sekarang kita lihat ya untuk simulasinya Nah untuk harganya ini juga masih di 1,1 miliaran Masih sama juga nanti kamu booking fee senilai 15 juta rupiah Kemudian DP 5% nya tadi Kamu cicil selama 6 bulan atau 6 kali Nanti mulai cicilnya ini di hari ke 15 ya Sampai seterusnya sampai 6 bulan berarti Nah setelah nanti 6 bulan kamu sudah selesai mencicil DP Nanti Sumarekon akan membayarkan subsidi DP 5% nya Di saat yang sama nanti pelunasan 90% nya Kamu juga bisa punya 2 opsi Yaitu kamu bisa lunasi dengan tunai atau cash Atau kalau kamu pengen KPR Bisa juga nih teman-teman Kalau kamu KPR berarti untuk yang 1 miliarnya ini Adalah sebagai pelafon pinjaman kamu Cara bayar ini bisa banget kamu jadikan opsi Jika kamu belum memiliki DP nih teman-teman Karena DP nya bisa kamu cicil selama 6 kali Untuk dari cara bayarnya aja udah fleksibel banget ya Nanti kamu bisa juga nih Untuk simulasikan pembayaran dari unit yang kamu suka Kamu tinggal whatsapp aja di nomor yang tertera di layar Berikut ini adalah update stock unit di pertengahan Februari 2024 Unit-unit yang masih bisa kamu pilih ini ada di dot hijau Nah nanti kalau kamu ngeliat video ini di bulan Maret atau April Nanti kamu bisa whatsapp aja ya untuk tau update stock unitnya Ini adalah rangkuman spesifikasi dari masing-masing unit di Viola Residence Kamu bisa langsung screenshot aja Jadi nanti bisa nih dijadikan bahan diskusi sama keluarga kamu Oke teman-teman akhirnya pembahasan kita udah selesai Buat kamu yang masih bingung Bisa whatsapp aja langsung tanya aku di nomor yang tertera di layar Buat kamu yang udah penasaran banget nih Pengen liat langsung ke lokasi juga boleh banget Oke teman-teman segitu dulu aja ya video kali ini Terima kasih sudah menonton sampai akhir Semoga video ini berguna untuk kamu yang masih bingung Untuk memilih unit di Viola Residence Dan semoga kamu juga jadi tertarik ya untuk membeli unit di Viola Residence-nya Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan dinyalain notifikasinya Supaya nanti kamu gak ketinggalan update-update property dari aku Untuk kamu yang udah punya unit dari Regia atau Jasmia Dan berniat untuk menyewakan atau menjualnya nanti ketika sudah serah terima Bisa banget nih titip di Amalia Nanti Amalia bisa bantu teman-teman untuk pasarkan unitnya See you di video selanjutnya